Selamat datang di channel Jagat Edukasi Pada kali ini Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PAT atau UKK Mata Pelajaran Fisika kelas 11 SMA T2 tahun 2023 Beserta kunci jawabannya Sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe Dan untuk latihan soal PAT atau UKK mata pelajaran lainnya Kamu bisa cek di bagian deskripsi ya Disitu link videonya sudah disediakan Oke dan bagi deskripsi itu sudah disediakan latihan soal PAT atau UKK Seluruh mata pelajaran ya mulai dari biologi dan yang lainnya Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan lainnya Oke dan mari kita mulai untuk latihan soal PAT atau UKK mata pelajaran fisika Kelas 11 SMA TMA semester 2 tahun 2023 Beserta kunci jawabannya let's go Bila sinar sejajar jatuh pada suatu lensa biconcalf Maka sinar meninggalkan lensa A akan dipantulkan melalui listrik titik api lensa B mungkin konvergen atau divergen tergantung dari sudut datang Oke mungkin konvergen atau divergen tergantung pada sudut datang sinar C selalu divergen D selalu konvergen dan A akan dipantulkan secara sempurna Maka jawaban yang benar adalah C yaitu selalu divergen jawabannya Oke kita lanjut Mata dapat melihat sebuah benda apabila terbentuk bayangan titik-titik A sejati tegak di retina B maya terbalik di retina C sejati terbalik di retina Mata dapat melihat sebuah benda apabila terbentuk bayangan Sejati terbalik di retina Jawabannya adalah C Penderita hipermetropi memiliki titik dekat dan titik jauh titik-titik A titik dekat 25 cm dan titik jauh tak terhingga B titik dekat 25 cm dan titik jauh Lebih dari 25 cm C titik dekat lebih dari 25 cm dan titik jauh tak terhingga D titik jauh tertentu dan titik dekat lebih 25 cm E titik dekat lebih 25 cm dan titik jauh tertentu Maka jawaban yang benar adalah C titik dekat lebih 25 cm dan titik jauh tak terhingga Jawabannya adalah C Gas yang berada dalam satu bejana dimampatkan atau ditekan Maka gas akan mengalami A penurunan laju partikel B penambahan partikel gas C penurunan suhu D kenaikan laju partikel E kenaikan suhu Maka jawaban yang benar adalah E ya Kenaikan suhu Itu jawabannya Lanjut soal nomor 5 Timbulnya kombinasi warna yang indah pada lapisan tipis minyak atau gelembung sabun disebabkan adanya A sabun dan minyak menyerap warna cahaya B pengurayan warna ada tegangan permukaan C pembiasaan sinar D interferensi cahaya E perubahan kecepatan Maka jawaban yang benar adalah D ya Interferensi cahaya Timbulnya kombinasi warna yang indah pada lapisan tipis minyak atau gelembung sabun disebabkan adanya interferensi cahaya Jawaban yang benar adalah D Pada percobaan Yong Timbul pula gelap terang karena A perbedaan panjang gelombang B hambatan pada celah C selisih fase D perbedaan kecepatan E perbedaan spektrum Maka jawaban yang benar adalah C ya Selisih fase Pada perbedaan yang Timbul pula gelap terang karena Selisih fase Jawabannya adalah C Contoh penerapan gelombang longitudinal adalah A subbreaker B gelombang bunyi C selingki D gerakan naik turun D ombak di pantai E bandul Jawaban yang benar adalah B gelombang bunyi Contoh penerapan gelombang longitudinal adalah G gelombang bunyi B jawabannya Kita lanjut itu nomor 8 Nomor 8 ya Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor Dan industri pabrik Mengakibatkan naiknya kadar udara yang sangat mengganggu proses penapasan bagi makhluk hidup Salah satu alternatif untuk penanggulangannya adalah A menggalakkan kegiatan 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 penghijauan di kota besar B menghentikan semua kendaraan kegiatan 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 yang benar adalah ayah menggalakkan kegiatan penghijauan di kota besar penggunaan CFC pada berbagai produk telah banyak dikurangi karena gas ini dapat menimbulkan A. kanker B. lubang ozon C. hujan asam D. asput dan E. keracunan maka jawaban yang benar adalah B. lubang ozon penggunaan CFC pada berbagai produk telah banyak dikurangi karena gas ini dapat menimbulkan lubang ozon jawabannya adalah B. B. cacat mata cacat mata akibat berkurangnya daya akomodasi pada usia lanjut disebut A. hemotropi A. hemotropi B. hipermetropi C. presbiopi C. presbiopi D. astigmatisme E. miopi jawaban yang benar adalah C. presbiopi cacat mata cacat mata akibat berkurangnya daya akomodasi pada usia lanjut disebut presbiopi jawabannya adalah C. sudut batas antara dua medium adalah sudut batas antara dua medium adalah A. sudut bias B. sudut pantul C. sudut kritis D. sudut datang dan E. sudut optik jawaban yang benar adalah C. sudut kritis jawabannya sudut batas antara dua medium adalah yaitu sudut kritis jawabannya adalah C. sudut kritis C. jawabannya peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang ketika melalui celah sempit adalah salah satu karakteristik gelombang yang disebut dengan istilah A. penyempurnaan B. diafraksi C. polarisasi D. pembiasan dan E. interferensi jawaban yang benar adalah B. ya difraksi ok, kita lanjut Polusi udara dapat menyebabkan terjadinya hujan asam yang meakibatkan A. meningkatnya penyerapan nitrogen bagi tanaman B. mematikan hama tanaman C. meningkatnya kandungan mineral dalam tanah D. memperbaiki sistem pengudaraan tanah E. rusaknya sistem pertanahan maka jawaban yang benar adalah E. rusaknya sistem pertanahan polusi udara dapat menyebabkan terjadinya hujan asam yang meakibatkan rusaknya sistem pertanahan jawabannya adalah E. ini adalah soal nomor 14 gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya disebut dengan gelombang A. transversal B. stasioner D. elektromagnetik dan E. berjalan jawaban yang benar adalah jawaban yang benar adalah yaitu ini C. jawabannya jadi gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya disebut dengan gelombang longi to dinal C jawabannya oke kita lanjut ya bayangan akhir yang dibentuk oleh lensa okuler pada mikroskop bersifat A. maya tegak dan diperbesar B. maya diperbesar dan terletak di pusat lensa C. maya diperbesar dan terbalik D. nyata terbalik dan diperbesar E. nyata tegak dan diperbesar maka jawaban yang benar adalah A. maya tegak dan diperbesar bayangan akhir yang dibentuk oleh lensa okuler pada mikroskop bersifat A. maya tegak dan diperbesar A. jawabannya gas yang dapat menyebabkan pengingatan oksigen terganggu karena gas ini berikatan dengan hemoglobin pada darah adalah H. hidrokarbon B. amonia C. karbon dioksida D. klorin dan E. karbon monoksida maka jawaban yang benar E. karbon monoksida gas yang dapat menyebabkan pengikatan oksigen terganggu karena gas ini berikatan dengan hemoglobin pada darah adalah karbon monoksida E. jawabannya Zat atau bahan yang dapat menyebabkan polusi disebut A. sampah B. pencemar C. limbah D. perusak dan E. polutan jawaban yang benar adalah E. polutan Zat atau bahan yang dapat menyebabkan polusi disebut polutan jawabannya adalah E. oke kita lanjut pada soal nomor 18 bahan pencemar fisik yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara adalah A. O. 2 B. D. kertas bekas C. plastik D. kaleng bekas dan E. debu jawaban yang benar adalah C. ya plastik bahan pencemar fisik yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara adalah plastik C jawabannya dalam pendingin AC dan kulkas terdapat senyawa yang merupakan polutan di udara jika senyawa itu terlepas di udara maka dapat meakibatkan A. efek rumah kaca B. menipisnya ozon C. emisi karbon D. hujan asam dan E. p. manasan global maka jawaban yang benar adalah B ya itu menipisnya ozon jadi dalam pendingin AC dan kulkas terdapat senyawa yang merupakan pelutan di udara jika senyawa itu terlepas di udara maka dapat mengakibatkan yaitu menipisnya ozon B jawabannya gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan pembusukan sampah organik adalah A. sulfur oksida B. nitrogen oksida C. uap air D. karbon dioksida dan E. metana jawaban yang benar adalah E. ya metana gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan pembusukan sampah organik adalah M. tanah jawabannya adalah E. perhatikan fungsi hutan berikut 1. menyerap air 2. menghasilkan oksigen 3. menangkap pulutan udara 4. menyerap karbon dioksida fungsi hutan yang dapat mengurangi dampak pemanasan global ditunjukkan oleh nomor A. 2 dan 4 B. 3 dan 4 C. 1 2 dan 3 D. 1 dan 3 Maka jawaban yang benar adalah A. 2 dan 4 fungsi hutan yang dapat mengurangi dampak pemanasan global ditunjukkan oleh nomor A. 2 dan 4 2 menghasilkan oksigen 4 menyerap karbon dioksida 2 dan 4 A. jawabannya pengembalian suatu berkas cahaya yang bertemu dengan bidang batas antara dua medium disebut titik-titik cahaya A. pengumpulan cahaya B. pembelokan cahaya C. pemantulan cahaya D. penyebaran cahaya E. pembiasan cahaya maka jawaban yang benar adalah C. pemantulan cahaya pengembalian suatu berkas cahaya yang bertemu dengan bidang batas antara dua medium disebut dengan pemantulan cahaya C. jawabannya berikut ini merupakan persamaan antara getaran dan gelombang satu keduanya memiliki frekuensi dua keduanya memiliki amplitude tiga keduanya memiliki panjang gelombang empat keduanya berpisah pernyataan yang benar adalah A. dua dan tiga B. dua saja C. satu dan dua D. satu dan tiga E. satu dua dan tiga jawaban yang benar adalah E. satu dua dan tiga pernyataan yang benar adalah satu dua dan tiga berikut ini merupakan persamaan antara getaran dan gelombang satu dua dan tiga keduanya memiliki frekuensi keduanya memiliki amplitude dan keduanya memiliki panjang gelombang jawabannya adalah E. Komponen pada penggunaan alat transportasi yang meakibatkan suhu udara mengalami peningkatan adalah A. energi yang dihasilkan dari proses pemanasan B. pembakaran di dalam mesin yang tidak sempurna C. kecepatan transportasi D. banyaknya penggunaan transportasi E. emisi CO2 dari bahan bakar transportasi Maka jawaban yang benar adalah E. emisi CO2 dan bahan bakar transportasi Komponen pada penggunaan alat transportasi yang meakibatkan suhu udara mengalami peningkatan adalah emisi CO2 dari bahan bakar transportasi E. jawabannya Pada termodinamika gas ideal mengalami proses isotermik jika A. pada suhu tinggi kecepatan molekulnya lebih tinggi B. tekanan dan volume gas tidak mengalami perubahan C. perubahan keadaan gas suhunya selalu tetap D. semua molekul bergerak dengan kecepatan berbeda E. keadaan gas suhunya selalu berubah jawaban yang benar adalah C. perubahan keadaan gas suhunya selalu tetap di pada termodinamika gas ideal mengalami proses isotermik jika perubahan keadaan gas suhunya selalu tetap penyataan yang benar tentang periode gelombang adalah A. periode berbanding lurus dengan banyak gelombang B. semakin besar periode semakin kecil panjang gelombang C. periode berbanding lurus dengan frekuensi D. semakin kecil periode semakin kecil frekuensi E. periode berbanding terbalik dengan cepat rambat gelombang maka jawaban yang benar adalah E. periode berbanding terbalik dengan cepat rambat gelombang E. jawaban penyataan yang benar tentang periode gelombang adalah periode berbanding terbalik dengan cepat rambat gelombang oke itulah yang kita pada hari ini silakan tonton video lainnya dengan cara mengklik bagian kotak di bawah ini ini ada bagian playlist seluruh mata pelajaran untuk latihan KKPRT kelas 11 dan beberapa mata pelajaran lainnya oke terima kasih jangan lupa klik tombol subscribe subscribe Terima kasih.